Oke, jadi bagian pertama itu pendahuluan Pendahuluan itu Di latar belakang permasalahan Di latar belakang permasalahan itu penulisan latar belakang permasalah Disaksikan dalam bentuk murayan setara kronologis Kronologis saat ini apa? Urut waktu Kalau kronologis itu urut waktu Misalnya dalam kumuluan kronologis diarahkan untuk langsung menuju rumusan masalah Kronologis, urutan waktu Jadi dulu orang menelikinya bagaimana, kemudian jadi seperti apa, dan seterusnya Diarahkan langsung menuju rumusan masalah Ini penting Karena saya beberapa kali menguji skripsi itu Di pendahuluan itu agak ada hubungan-hubungan Jadi bisa dimulai dengan teknologi saat ini sudah sangat maju Sehingga kita tidak bisa menghindarinya di mana-mana Itu tidak perlu Jadi langsung menuju masalah penelitian kita Itu apa Kesana Kemudian ingat bahwa kalau kita menulis Nah ini dulu lalu Kita menulis itu tujuannya untuk Apa? Kalau seseorang menulis itu tujuannya untuk Untuk dibaca orang lain Ini alat komunikasi Kalau kita menulis itu, ya kita pikirkan itu jangan diri sendiri Tapi pikirkan kalau nanti dibaca orang itu dia ngerti apa enggak apa yang kita tuliskan Karena tulisan itu alat komunikasi Jadi pikirkan yang membacanya Jangan pikirkan diri sendiri Mungkin Ya seperti di ujian itu lah Karena ujian itu kebetulan tulisnya Pakai kertas Pakai pensil Ya pastikan nanti dosennya bisa baca Nah tulisan itu sangat ajaib dulu Dosennya enggak bisa baca Nanti kalau dosennya enggak bisa baca Ngoreksinya pakai Jangka sorong Yang panjang dapat nilai jelek Makin panjang makin susah Jadi tujuannya itu untuk dibaca Orang untuk komunikasi Nah seperti yang tadi Yang berbunga-bunga Teknologi sudah ada di mana-mana kita tidak bisa menghindari Ya sudah Kadang saya pernah baca juga Pembukaannya itu begini Seperti kita ketahui bersama Kalau kita itu penulis Dan pembukaannya itu sudah mengetahui Ini ngapain ditulis Jadi seperti kita ketahui bersama Itu enggak usah ditulis Karena sudah ditetahui bersama Yang kita tulis itu adalah sesuatu yang Yang saya tahu Dan barangkali Anda belum tahu Nah itu berarti ditulis Ya Jadi itu Dalam kata-kata masalah Dimasukkan beberapa urean singkat Nah ini urean singkat Penelitian terdahulu Urean agak panjangnya itu di Tujuan pustaka Urean singkatnya di pendahuluan Dan targetnya itu Memperkuat alasan Mengapa penelitian ini dilakukan Jadi disitu Alasan mengapa penelitian dilakukan Biasanya Dari tujuan pustaka Kita baca-baca Ada satu penelitian Garuannya bagus Lalu kita coba sendiri Setelah kita coba Mungkin Kok hasilnya kurang memuaskan Nah itu Akan bisa menuju Ke rumusan masalah Jadi kurang memuaskan Karena kurang memuaskan Lalu bisa jadi rumusan Jadi itu ya Nah kemudian ada tujuan Dan manfaat penelitian Nah tujuan dan manfaat Penelitian Nah kita baca aja disitu Tujuan penelitian berisikan Penjelasan secara spesifik Tentang hal-hal yang Ingin dicampai Jadi tujuan Ini hal Yang Ingin Disampai Kemudian yang kedua Manfaat Manfaat itu Kemanfaatan bagi Pengembangan penelitian Pengembangan Penelitian Dan pengembangan Aplikasi Jadi kalau saudara Bicara tentang manfaat Itu untuk Pengembangan penelitian Dan pengembangan Aplikasi Jadi tidak harus Tidak harus Dengan tujuan Lalu mendapatkan Aplikasi yang Kemudian Memberi manfaat Tidak harus memiliki manfaat Manfaat dalam arti Sebenarnya Jari-jari Nah kalau Di kita Manfaat Dari penelitian kita Karena kita sudah Terkutuk di Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan alam Kita di Fakultas Sains Ini saya Tangan kembali Bahwa target kita itu adalah Pengembangan Pengetahuan Kalau di Engineering Itu targetnya Kehidupan yang lebih baik Kalau Kalau di Sains ini Kehidupan kita Setelah Tahu penelitian Tidak harus lebih baik Tapi lebih Mengerti Lebih tahu Mungkin setelah kita Lebih tahu Kita menjadi Lebih Khawatir Kita meneliti Tentang Iklim Misalnya Iklimnya Ternyata Gawat Ya mas Sudah dekat Jadi Kita jadi Tidak nyaman Tetapi kita menjadi Lebih tahu Karena ada Beberapa Hal Jadi kita Kira Itu Nah Sehingga Kalau keinginan kita Ini tidak tercapai Itu Tidak masalah Jadi disitu Apa tadi Tujuan Tujuan Tidak tercapai Kalau penelitian Keinginannya Tidak masalah Yang penting Target ini Pengembangan penelitian Dan aplikasinya itu Ada kompikusi Menjadi Dari tidak tahu Menjadi tahu Jadi Ternanya itu Beberapa Tahun Dua tahun yang lalu Saya membimbing Mahasiswa Dia cari-cari topik Nah Saya coba Menyari topik itu Kan susah ya Karena di dunia ini Ada ribuan Mahasiswa Yang Setiap tahun Cari topik juga Cari topik Penelitian Tidak mudah Nah Dari Dia nulisnya aja Ada berapa Ribu mahasiswa Yang mencari Topik Jadi tidak mudah Dan Saya pikir-pikir Karena sedang ada Pembicaraan tentang Klaim Sebagainya Jadi Saya berpikir Bagaimana Kalau kita Misalnya Punya keinginan Melihat Peta 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 polusi Di kota Jogja Kalau kita Mau lihat Peta polusi Kan berarti Kita harus Memasang Sensor Sensor-sensor Di banyak Lokasi Nah Kemudian Jadi itu Latar belakangnya Kita Langsung Menuju Penelitiannya Atas belakangnya Itu Ada Keinginan Melihat Polusi Di Jogja Seperti apa Pagi siang Malam Pengennya Itu online Tapi Mikir-mikir Kalau kita Harus Menempatkan 100-200 Sensor Kota Jogja Mungkin Terlalu Berat Lalu Saya Memikirkan Suatu Solusi Solusinya Itu Sensornya Kita Titipkan Ke Base Kota Base Kota Jalan Keliling Kota Sudah Dikatakan Ada 8 Jalur Begitu Kita Cukup Memasang 8 Sensor Di 8 Jalur Itu Nanti Sensor Kita Konekkan Ke Mobile Device Mobile Device Secara Berkala Mengirimkan Datanya Lewat Network Kan Bisa Ponek Di mana Jadi Ketua Sensor Sehingga Katakan Dalam Satu Putaran Kira Satu Jam Base Maka Kita Sudah Bisa Mendapatkan Titik Bacaan Yang Sangat Banyak Di Setar Kota Jogja Yaitu Keinginannya Nah Lalu Mas Sesuanya Setuju Ya Ikut Mari Kita Coba Terlebih Itu Bencananya Nah Idenya Bisa Kita Buat Tanya Kemudian Singkat Cerita Si Masjid Melakukan Penelitian Kemudian Mendapatkan Datanya Selalu Di Pola Dibikirkan Ditempatkan Di Bata Sebagainya Singkat Cerita Ternyata Tidak Bisa Nah Mengapa Tidak Bisa Karena Ternyata Sensor Yang Dipakai Itu Terlu Waktu 30 Sampai 90 Detik Untuk Mendapatkan Belacakan Hasil Pantauan Semudaranya Nah Kalau Kita Titip Di Base Itu Kan 90 Detik Itu Satu Setengah Menit Base Nya Sudah Jalan Sekian Ratus Meter Sehingga Tidak Jelas Ketika Angka Itu Digim Itu Sebenarnya Angka Bacaan Polisi Di Dada Yang Mana Jadi Tidak Singkat Cerita Tidak Berhasil Nah Tidak Berhasil Kemudian Kesimpulan Rancangan Sistem Tidak Dapat Memenuhi Tujuan Dari Perancangannya Tapi Tidak 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 Jadi Secara Engineering Itu Gagak Total Tetapi Secara Science Itu Kita Mendapat Pengetahuan Kita Jadi Tahu Ternyata Kalau Kita Mau Pertama Cara Tidak Sensor Kebis Itu Tidak Bisa Tadunya Tidak Tadunya Punya Anangan Ternyata Tidak Bisa Kesimpulannya Begitu Dan Dibukung Dengan Data Data Yang Dibuat Ya Kemudian Dia Nyobanya Sudah Karena Harus Pelan Pelan Bacanya Bikin Petanya Tidak Titik Kebis Tapi Dibawa Orang Jalan Kaki Kemudian Mas Suka Itu Mencoba Jalan Kaki Dari Depan Perempatannya Daerah 99 Itu Jalan Seltara Sampai Kau Seltaranya Perempatan Perempatan Solokan Dan Ya Bisa Dapat Datanya Tapi Ya Tidak Mungkin Kita Menyerahkan Orang Jalan Jalan Bilih Kota Berja Itu Tapi Wain Bisa Juga Kita Setiap Aplikasi Ke HP Lalu Dibawa Orang Jalan Jalan Di Seluruh Juga Juga Itu Pengembangan Tujuan Kemudian Masuk Ke Saran Tapi Meskipun Secara Engineering Gagal Total Tapi Ada Pengetahuan Baru Dari Sana Dengan Pengetahuan Itu Masih Masih Bisa Mendapatkan Nilai A Di Deskripsinya Jadi Target Kita Di Sains Ini Adalah Petahuan Bukan Jadi Itu Kemudian Belap Kenapa Ya Oh Menyap Deming Teris Teris Oh 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 Amin Kann Jadi Itu Latar belakang Tujuan menunjukkan Yang berikutnya adalah Tunjuan pustaka Jangan lupa Ini catat betul Kalau tidak bisa dikatakan di otak Kalau kita membuat Proposal Nuansan adalah rencana Jadi di dalam proposal Itu bisa ada kata-kata akan Jadi sistem Akan diuji dengan cara Ini, ini, ini Sistem akan dijalankan selama Katakan 10 jam Atau persubahan akan dipulang 20 kali dan selanjutnya Jadi bisa pakai akan Tetapi kalau sudah menjadi Laporan itu sudah sakit Di dalam laporan tidak boleh ada kata Akan Karena laporan itu Melaporan yang sudah dilakukan Sehingga kalau di proposal itu Akan begini, akan begitu Kalau di deskripsi Nanti Menggunakan telah Jadi telah dilakukan Uji coba 300 kali Telah dilakukan Telah Telah Karena sudah Terlaksana Jadi itu Nuansa kata-katanya Kemudian ada satu lagi Sebelum saya lupa Di panduan ini Saya baru menemukan Ini saya sebenarnya sudah mengajari Beberapa tahun Tapi Masih ada yang terselip Yaitu Untuk Di MIPA disini Kalimat-kalimat Dari tugas akhir Proposal dan sebagainya itu Harus dibuat dengan Kalimat pasif Jadi tidak aktif Kalimat pasif itu Misalnya dipeliti Kadang saya masih membaca Misalnya penulis Melakukan Ini itu Mem Itu tidak boleh Harus pasif Apa Dilakukan Diterjakan Diteliti Diulang Jadi kalimatnya Kalimat pasif Kemudian berikutnya Ini ada Metodologi penelitian Dalam burung Jika Diperluka Sehingga Ada kemungkinan Tidak diperlukan Tapi khusus Untuk LMS ini Diperlukan Jadi Harus ada Metodologi penelitiannya Setengah Penulisan Saya tidak terlalu Memperhatikan itu Tapi Menurut Teman-teman dosen Ini juga Perlu diperlukan Jadi Metodologi penelitian Itu Jika diperlukan Kita diperlukan Jadi harus ada Bahkan Nanti Sebab Metodologi penelitian Ini Metodologi penelitian Nanti Akan Didetailkan Di sini Secara lebih Panjang Nah kadang Mungkin Ada saja Penelitian yang Tidak memerlukan Detail dari Metodologi Mungkin Semuanya Penuh Datang dari Wangsit Misalnya Apa ya Mungkin Mungkin Tugas akhirnya Teman-teman kita Yang di Departemen Matematika Lalu Di dalamnya Ibu Mencoba Mendalami Algorisma Sorting Atau Apapun Yang Barangkali Ya Ditulis saja Lalu Langsung Langsung Mendapatkan Wangsit Lalu Dikulis Mungkin Cara Melakukan Sesuatu Dengan Lebih Cepat Tapi Kita Terlalu Detail Nah Kemudian Landasan Teori Landasan Teori Di situ Ditulis Bagian Ini Memuat Pengertian Pengertian Dan Sifat-sifat Yang Diperlukan Untuk Perumusan Hipotesis Dan Rantangan Eksperimen Jadi Kita Dalami Lagi Hipotesis Dapa Rantangan Eksperimen Jadi Pengertian Pengertian Dan Sifat-sifat Yang Diperlukan Untuk Rumusan Hipotesis Nah Pengertian Dan Sifat Ini Biasanya Dalam Teori Akan Dijelaskan Dalam Untuk Rumus Nah Ada Yang Penting Pada Bagian Ini Dibungkan Memuat Hipotesis Yang Lebih Terfokus Hipotesis Itu Jika Memuat Pernyataan Singkat Yang Disimpulkan Dari Landasan Teori Dan Tujuan Pusaha Jadi Kalau Di Penelitian Sebelumnya Ada Hasil Ini Itu Menurut Teori Itu Berarti Bisa Sesuatu Hal Yang Lain Kita Bisa Mencoba Jangan Sepertinya Kayaknya Ini Bisa Kayaknya Bisa Dicontohkan Kayaknya Bisa Membuat Ketak Tanpa Harus Masang Banyak Kayaknya Hipotesis Itu Kayaknya Nanti Kesimpulan Itu Isinya Adalah Ternyata Penelitian Seluruh Penelitian Itu adalah Pekerjaan Membawa Dari Lumusan Lumusan Kayaknya Sepertinya Kira-kira Mungkin Menjadi Daftar Dari Ternyata Oh Ternyata Ternyata Jadi Kita bisa Membuat Kesimpulan Ternyata Ternyata Nah Langasan Teori Itu Isinya Penjelasan Rumus-umus Yang terpakai Untuk Menghadapi Masalah Diadapi Jadi Di sana Yang ini Memulang untuk Memumuskan Rancangan Pada bagian Dengar Membuat Berkutusia Dan Sebagainya Penjelasan Singkat Masalah Diadapi Dan Masih Harus Dibuktikan Kebenarannya Jadi Terus Dibuktikan Oke Itu Lalu Sampai Dari Nah Kita Sekarang Masuk Ke Cara Wah Ini Bab Tiga Yang ini Saya Bukan Oke Kita Terus Sampai Bab Tiga Yang Sakit Terus Yang Bab Tiga Lebih Sama Ada Isinya Hanya Bedanya Tadi Kalau Bab Tiga Itu Lebih Akan Akan Melah Ini Telah Karena Diproposal Dengan Dipugas Akhir Sampai Bab Ini Kurang Lebih Isinya Masih Sama Sehingga Sebenarnya Kalau Kita Membuat Proposal Dengan Benar Itu Kita Sudah Menyelesaikan Bab Pendahuluan Sudi Pustaka Tandasan Teori Dan Metode Penelitian Itu Sudah Sudah Dapat Empat Bab Nanti Di Tugas Akhir Itu Tinggal Implementasinya Kemudian Hasil Implementasi Kemudian Hasilnya Dan Pembahasan Simpulan Jadi Ini Proposal Sudah Dapat Empat Bab Tinggal Tiga Bab Deskripsinya Yang Empat Bab Ini Dua SKS Yang Tiga Bab Terakhir Ini Enam SKS Nah Cara Penelitian Yang Pertama Kita Perlu Menyebutkan Bahan Nah Bahan Di Dalam Penelitian Itu Bahan Yang Benar-benar Terlibat Di Dalam Penelitian Untuk Keperluan Penelitian Bukan Bahan Yang Lain Mungkin Ada Di Antara Sudara Yang Barangkari Tertarik Dengan Risetnya Pak Dan Drono Tentang Elektronik Nus Hidung 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 Kronik Yang Dengan Sensor gas Itu Bisa Mengendus Ini Bau Pesing Atau Bau Harum Saya Tidak Tahu Mengapa Bau Bauan Itu Kalau Yang Enak Itu Hanya Satu Harum Tapi Kalau Yang Tidak Enak Banyak Pesing Badak Lemur Pedut Tapi Kalau Yang Enak Harum Ada Lain Bawa Enak Harum Wangi Seger Seger Itu Bukan Bau Nah Bau Bauan Kalau kita Meriset Tentang Alat Untuk Sensing Bau Berarti Kita Meriset Sensor Gas Dan Sebagainya Nah Disitu Nanti Akan Ada Bahan Bahan Itu Bisa Bahan Dari Sensor Atau Mungkin Bahan Yang Di Yang Di Riset Terakhir Kemarin Meriset Terakhir Membuat Energi Runic Nus Untuk Melayani Bahan Narkotika Pergi ke Polisian Pinjam Ganja Nah Itu Kemudian Ada Alatnya Dipanasi Dan Sensor Dan Selepas Yang Sebelum Sebelum Itu Tahu Teh Kopi Ada Ayam Bau Ayam Dan Untuk Mengenal Ayam Sedal Atau Ayam Kusuk Atau Ayam Yang Sudah Dicelup Formalin Dan Seterusnya Nah Disitu Ada Bahan 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 Itu Yang Terkait Diklompok Sesuai Fungsinya Mencantumkan Kualitas Bahan Seperti Kualitas Analitik Dan Kualitas Teknis Gret Nya Setara Teknis Jadi Kalau Mungkin Katakan Tahu Teknis Gret Seperti Apa Masih Bagus Atau Sudah Memusuk Untuk Penelitian Lapangan Pukasi Pengambilan Sample Harus Dilakukan Dajelaskan Disitu Mengambil Sample Itu Bagaimana Kalau Kita Meneliti Tahu Tahu Itu Belinya Dimana Di Pasar Mana Mengapa Ini Penting Karena Semua Penelitian Itu Diharapkan Bisa Reproducible Artinya Kalau Ada Orang Lain Mengulang Penelitian Itu Dengan Metode Yang Sama Itu Harapannya Akan Memberi Hasil Yang Sama Makanya Pertanyaan Saya Selalu Kalau Di Isian Itu Seandainya Adik Kelasmu Nanti Melakukan Penelitian Dengan Metode Yang Sama Persis Dengan Yang Kamu Lakukan Apakah Dia Akan Mendapatkan Hasil Kesimpulan Yang Sama Nah Itu Kadang Beberapa Masjidat Tidak Yakin Mungkin Ya Mungkin Tidak Kenapa Mungkin Tidak Karena Suasanya Mungkin Bisa Berbeda Kalau Dia Penelitian Tentang Turun Mungkin Arag Angin Bisa Berbeda Nah Untuk Itu Catat Jadi Pada Saat Kita Melakukan Penelitian Itu Catat Semua Suasana Lingkungan Yang Kemungkinan Akan Mempengaruhi Hasil Penelitian Nah Catat Catatan Itu Ada Di Prosedur Dan Pengumpulan Data Jadi Segala Sesuatu Yang Terkait Dengan Lingkungan Cara Kita Saat Kita Mengambil Penelitian Mengambil Data Itu Dicatat Dicatat Kalau Nanti Kita Perusahaan Dengan Drone Berarti Angin Itu Penting Mungkin Suhu Dara Itu Penting Kalau Kita Bicara Tentang Bahan Kimia Dan Bicara Itu Tempat Kita Mengambil Bahan Penting Kalau Kita Melihat Kemarin Ada Yang Melihat Kualitas Buah Buahan Dari Tampilan Image Nah Itu Buah Yang Ambil Dari Mana Buah Apa Dari 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 Kemudian Yang Berikutnya Ini Ada Analisis Dan Rantai Sistem Nah Ini Saya Merasa Ada Kesalahpahaman Dalam Memahami Petunjuk Ini Pas Dari Bagian Ini Dari Analisis Sistem Yang Akan Dibuat Dan Kebutuhan Sistem Yang Menikuti Kebutuhan Surnal Dan Selain Nah Disini Ada Kata-kata Sistem Analisis Sistem Yang Akan Dibuat Saya Perhatikan Di Banyak Script Itu Terlalu Menekankan Pada Komponen Komponen Sistem Yang Akan Dibuat Jadi Ketika Memasuki Subab Analisis Rancangan Sistem Itu Yang Analisis Artinya Apa Analisa Analisis Artinya Apa 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 Analisa Artinya Saya Biasanya Jalan-jalan Kesana Ini Karena Dilekam Jadi Saya Enggak Jalan Analisa Artinya Pengamatan Menemukan Informasi Oke Menemukan Informasi Belakang Dan Ujung Analisa Artinya Apa Kita Coba Dalam Konteks Selain Kata Analisa Biasanya Ganteng Dengan Kata Apa Analisa Politik Analisa Gimia Yang Baring Dekat Kita Analisa Gimia Kalau Kita Praktik Analisa Gimia Apa Kita Lakukan Analisa Itu Artinya Memisahkan Menguraikan Jadi Kalau Analisa Gimia Itu Kalau Kita Namun Zat Itu Mungkin Di Di Mana Perup Pujul Seperti Plastik Ingat Di Buruk Tur Ada Orang Menemukan Ternyata Ada Tak Membangunan Buruk Tur Sudah Ditenukan Plastik Nah Kemudian Dikurai Dianalisa Ternyata Ketemu Bahan-bahannya Itu Berasal Dari Pabrik Plastik Berarti Itu Tapi Kalau Kemudian Dengan Analisa Itu Ketemu Bahan Yang Umurnya Dengan Carbon Diting 2 Tahun Jadi Analisa Itu Artinya Menguraikan Apa Yang Kita Kuraikan Apa Yang Pertama Yang Kuraikan Itu Masalah Jadi Masalah Itu Kita Kuraikan Dulu Menurut Komponen Komponen Masalah Nah Setelah Itu Kita Uraikan Solusi Kita Solusi Kita Itu Ya Komponen Kita Uraikan Nah Kemudian Dengan Menguraikan Masalahnya Kita Ketemu Komponen Komponen Masalah Dengan Menguraikan Rancangan Dari Sistem Yang Kita Pakai Kita Ketemu Komponen Komponen Kemudian Kita Bisa Membuat Rumusan Bagaimana Persoalan Ini Diselesaikan Dengan Bagian Yang Disini Jadi Contohnya Misalnya Di dalam Ya Hampir Semua Pekerjaan Dari Sekarang Sudah Memerangkan Komponen Jadi Disitu Ada Hardware Ada PC Ada Mungkin Komponen Komunikasinya Lewat USB Atau Lewat Apapun Bukan Ada Komponen Input Output Screen Keyboard Ada Software Ada Ada Macam Macam Nah Itu Kita Analisa Kita Analisa Kita Pilih Pilih Nah Kemudian Kita Bisa Dengan Memisah Misahkan Komponen Yang Kita Pakai Itu Kita Tahu Bagian Mana Yang Nanti Terkait Dengan Penelitian Kita Untuk Misalnya Atau Perluan Analisa Bagian Sensor Ya Bagian Komunikasinya Beting Mungkin Bandwidth Tetapi Bagian Layarnya Tidak Penting Komputer Kita Screen Nya Mau Pake LG Atau Samsung Atau Tidak Relevant Tapi Kalau Software Barangkali Integer Saturnya Hilangannya Mau Pakai Integer Yang Dua Baik Atau Satu Baik Barangkali Dua Relevant Nah Jadi Kita Analisa Nah Disitulah Yang Dihisikan Misah Dan Yang Nomor Lima Implementasi Nah Implementasi Itu Menemukan Banyak Kurang 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 Nyaman Dalam Menyajikan Implementasi Di Banyak Skripsi Elins Itu Implementasi Itu Disajikan Dalam Buku Foto Jadi Kita Bikin Alat Dan Alatnya Dipoto Lalu Di dalam Foto Itu Di Garis-garis Kotak-kotak Ini Namanya Input Ini Output Ini Komunikasi Ini Sensor Terima Harapan 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 Bukan Itu Yang Disajikan Di Dalam Bagian Sub Sub Implementasi Sub Implementasi Itu Menyajikan Hal-hal Yang Kurang Lebih Mirip Seperti Bagian Rancangan Sistem Jadi Setelah Kita Menganalisa Mirah-mirahkan Dan Kita Membangun Sistem Komponennya Apa saja Kita Bangun Ini Untuk Ketujuan Sensing Sensornya Ini Ketujuan Komputasinya Ini Ketujuan Display Penyajian Data Dan Kita Bangun Ini Untuk Komputasi Pre-processing Inputnya Ini Untuk Komputasi Kemudian Klasifikasinya Dan Dan Setelah Ada Rancangan Sistem Mestinya Rancangan Yang Baik Itu Rancangan Yang Bisa Kita Serahkan Pada Orang Lain Untuk Menyelesaikan Ibaratnya Kalau Kita Mau Membuat Bangunan Gedung Ini Itu Ada Konsultan Perencana Yang Membuat Rancangan Gedung Nah Kemudian Dengan Rancangan Gedung Yang Biasanya Kebal Ini Dilelangkan Dikirim Ke Publik Masyarakat Kemudian Nanti Pelaksana Bisa Membaca Lalu Bisa Mengajukan Penawaran Oh Saya Bisa Membangun Gedung Dengan Harga Sekian Saya Bisa Membangun Dengan Harga Sekian Nah Siapapun Yang Melaksanakan Nanti Hasil Akhir Dari Gedung Ini Akan Sama Jadi Siapapun Yang Melaksanakan Rancangan Seperti Itu Nah Rancangan Kita Ini Rancangan Penelitian Metode Itu Kalau Sudah Masuk Di Proposal Itu Pada Sebenarnya Nanti Gimana Untuk Melaksanakannya Berarti Proposalnya Belum Tetapi Nanti Di Dalam Implementasinya Setelah Kita Kerjakan Barangkali Ada Yang Berubah Barangkali Misalnya Kita Rencanakan Penelitian Itu Akan Mengambil 400 Sample Tahu Di Seluruh Indonesia Misalnya Tapi Dalam Implementasinya Kita Tidak Punya Dan Kita Ambil Tiga Saja Dari Tiga Pasar Misalnya Implementasinya Tadinya Kita Berencana Menggunakan Sensor Yang Super Sensitive Ternyata Tidak Tersedia Di Rapangan Atau Rancangan Terlalu Mahal Lalu Implementasinya Berbeda Kemudian Apa Saja Jadi Bagian Ini Menguraikan Tentang Implementasinya Sesuai Detail Sesuai Dengan Rancangan Hanya Tasi Itu Berdasarkan Komponen Pengurgaan Yang Dipakai Jadi Rancangannya Seperti Apa Yang Kemudian Dipakai Seperti Apa Ini Kan Bisa Berbeda Nah Saya Temukan Banyak Stripsi Yang Tidak Memasukkan Rancangan Yang Asli Dari Proposal Tapi Langsung Rancangan Barunya Itu Implementasinya Itu Yang Kemudian Dibalik Di Implementasi Dulu Baru Dikuarkan Rancangannya Seperti Apa Rancangannya Ada Implementasinya Ada Implementasi Yang Berbeda Dengan Rancangan Itu Tidak Masalah Karena Memang Situasi Bisa Tidak Seperti Yang Dianggankan Ketika Kita Merancang Jadi Itu Yang Implementasi Jadi Implementasinya Mirip-mirip Dengan Rancangan Tapi Dalam Arti Kenyataannya Nanti Melaksanakannya Kita Bisa Merancang Sesuanya Merancang Cara Pengambiran Datanya Merancang Cara Testing Jadi Komponen Rancangan Itu Ada Testing Plan Rancangan Menguji Rancangan Uji Dan Surusnya Tapi Implementasinya Nanti Bagaimana Ujinya Bagaimana Dan Surusnya Kemudian Yang Keenam Ada Komponen Pengolahan Data Jadi Kalau Pengolahan Data Ya Ada Tanya Seperti Apa Benturnya Kemudian Nanti Mengolahnya Dengan Rumus Rumus Yang Mana Dan Terusnya Dan Kita Melakukan Prosedur Evaluasi Data Yang Harus Dinisaksikan Termasuk Jika Menggunakan Teknik Statistik Jadi Statistik Yang Macam-macam Sekarang Modalnya Semuanya Main Statistik Kalau Di Artificial Dinasatnya Adalah Statistik Jadi Kita Mengolah Data Berdasar Kebiasaan Kalau Di Data Yang Sebelumnya Seperti Apa Kemudian Kedepan Memprediksi Seperti Apa Misalnya Nah Ini Rumus Rumus Algoritmanya Software Dan Sebagainya Itu Dijelaskan Di sini Bagaimana Yang Tadinya Sudah Dijelaskan Di Studi Pustaka Dan Lantasan Tauri Kemudian Itu Penerapannya Bagaimana Dan Analisisnya Nah Kalau Pengolahan Data Ini Mengubah Dari Tangkapan Sensor Biar Kita Menuju Ke Angka-angka Atau Grafik-grafik Atau Gambar-gabar Tentu Yang Kita Amati Nah Kalau Analisis Hasil Itu Kita Mengamati Data Itu Dan Kita Coba Bilah-bilah Kembali Mana-mana Yang Menjadi Faktor Yang Penentu Jadi Kalau Kita Amati Data Grafik Dan Mungkin Oh Ini Yang Noise Sinyal Yang Begini Nah Nanti Kita Coba Bandaikan Dengan Siputnya Ini Dari Tahu Yang Sumedan Atau Yang Kediri Ternyata Kalau Sumedan Itu Grafiknya Lancip-lancip Yang Kediri Itu Akan Melengkung Atau Seperti Apa Jadi Itu Kita Bilah-bilah Kembali Kita Analisis Dan Nanti Dari Akhir-an Itu Kita Bisa Menambil Kesimpulan Ternyata Nah Ini Nanti Akan Didetailkan Pada Hasil Pembelian Berbahasannya Kalau Ini Rentananya Nanti Grafiknya Akan Digambar Seperti Alpa Nanti Hasilnya Angka-angkanya Dan Grafik-grafiknya Realnya Akan Muncul Di Selanggung Selanggung Eh Kurang 2 Lagi Selesaikan Jadi Hasil Penelitian Pada Bagian Ini Merupakan Bagian Yang Paling Penting Dari Tugas Akhir Paling Penting Tapi Jangan Lupa Metode Itu Juga Semuanya Penting Semuanya Paling Penting Metode Nanti Itu Pengalaman Saya Menguji Tugas Akhir Itu Sedikit 1-2 Alaman Itu Tidak Betul Metode Itu Panjang Lebih Panjang Dari Pendahuluan Lebih Panjang Dari Landasan Turi Lebih Panjang Dari Panjang Dari Usakanya Jadi Metode Itu Memang Dibil Kita Memperencanakan Pekerjaannya Seperti Apa Yang Kita Kerjakan Seperti Apa Patah Caranya Karena Mengapa Itu Harus Sibel Metode Itu Karena Ketika Kita Membuat Kesimpulan Itu Si Pembaca Itu Perlu Merasa Yakin Contohnya Kesimpulan Lebar Kelas Kita Ini 6,5 6,5 Meter Kalau Seandainya Saya Menyimpulkan Ini 6,5 Meter Plus Minus 0,001 Millimeter Sudah Gimana Perasaan Agak Aneh Ini Kan Ngukurnya Pakai Apa Di Kelas Sebelah Itu Pekerjaannya Mengukur Lebar Meja Di Kursi Yang Bentuknya Aneh Itu Dan Kalau Seandainya Nanti Hasilnya Itu Dinyatakan Dalam 0,001 Millimeter Itu Berarti Kan Ya Tidak Bisa Begitu Karena Ini Dikerjakan Oleh Tukang Kayu Dan Gergajah Itu Diginya Itu Lebih Lebih 2 Millimeter Jadi Kalau Nanti Akurasinya 0,001 Millimeter Ya Enggak Enggak Seperti Itu Alat Tukurnya Mau Pakai Apa Seperti Itu Dan Dan Selanjutnya Jadi Makanya Metodenya Menjadi Harus Detail Supaya Membaca Itu Ketika Mendapati Kesimpulan Itu Menginterpretasikan Kesimpulannya Itu Lebih Pertaya Pd Oh ya Memang Segitu Tapi Kalau Seandainya Saudara Membaca Pengukuran Sesuatu Dengan Akurasi Sub Millimeter Tapi Alat Ukurnya Itu Penggaris Kayu Ya Mungkin Kurang Bisa Dipercaya Tapi Kalau Mungkin Alat Ukurnya Mikrometer Itu Sebarang Kali Jadi Detail Itu Panjang Nah Ingat-ingat Bahwa Metode Itu Panjang Jangan Bede Nah Hasil Pembahasan Ini Malah Sebenarnya Tidak Harus Terpanjang Metodenya Yang penting Itu Ada Hasil Yang tadi Setelah Metodenya Ada Analisis Hasil Ada Gambar Grafik Dan Sebagainya Jadi Ini Sudah Kuat Grafik Seperti Apa Nah Dari Itu Ada Pembahasan Grafik Ini Lebih Bagus Dari Ini Lebih Kuat Dan Sebagainya Itu Lebih Baik Lebih Buruk Atau Cara Lebih Efisien Dan Sebagainya Itu Ada Di Pembahasan Dan Itu Tidak Tidak Harus Sepanjang Metod Dunia Nah Terakhir Kesimpulan Kesimpulan Ini Beratanya Jadi Pada Kerja Kesimpulan Memuat Secara Singkat Dan Jelas Tentang Hasil Penelitian Yang Dikeroleh Sesuai Dengan Tujuan Penelitian Apabila Diperlukan Saran Digunakan Untuk Menyampaikan Masalah Yang Dimungkinkan Untuk Penelitian Lebih Lanjut Nah Ini Juga Dibat Penutup Ini Kesimpulan Dan Saran Ini Banyak Sekali Saran Yang Yang Keliatannya Agak-agak Masal Misalnya Penelitian Lalu Saran Digunakan Komputer Yang Lebih Mahal Tidak Harus Saran Itu Penelitian Selanjutnya Bagian Bagian Mana Yang Diteliti Yang Ditanyakan Itu Sesuatu Yang Karena Waktu Kita Sangat Terpadas Punya Waktu Satu Semester Untuk Tugas Akhir Itu Satu Semester Itu Paling Efektif Kita Kerja Hanya Empat Bulan Kita Tidak Perlu Sesuatu Yang Mulu Kalau Kita Dalam Perjalanannya Itu Kayaknya Saya Masih Ingin Tahu Ini Seperti Apa Dan Sebagainya Nah Yang Kita Ingin Tahu Lebih Lanjut Itu Yang Kita Masuk Saran Penelitian Selanjutnya Bukan Kemudian Wast Maksudnya Jadai Saran Pada Alaputur Yang Lebih Baik Ya Itu Sudah So Pasti Dan Kalau Nanti Kita Jalan Dari Satu Waktu Waktu Duk Pastilah Kita Akan Menggunakan Komputernya Ya Pasti Komputer Lebih Baik Komputernya Lebih Baik Komputer Kaka Tengah Satu Level Jauh Lebih Komputer Yang Komputernya Komputer Dengan Memori 640 KB Lalu Dengan Hardisk 20 MB Jadi Itu Sudah Bagus Kali Komputer Terbaik Sudah Waktu Itu Tapi Ya Sekarang Mungkin Sudah Pasti Alat Kukul Jelas Lebih Terisi Alat Komputer Jelas Lebih Kencang Nah Yang Belum Pasti Itu Bagian Mana Yang Masih Menarik Untuk Dilihat Di Kelih Lebih Lanjut Jadi Itu Yang Masuk Ke Saran Kalau Kesimpulan Kesimpulan Biasanya Berbutir Satu Dua Tiga Empat Sebenarnya Biasanya Berbutir Satu Ini Biasanya Kesimpulan Itu Telah Dibuat Sesuatu Sistem Dengan Spesifikasi Dibuat Dibuat 234 Itu Mengacu Sistem Mengeluarkan Angka Di Kesimpulan Karena Angka Itu Sangat Agak Gaman Apakah Kalau Nanti Penelitian Yang Sama Itu Dilakukan Dikulang Di Orang Lain Apa Dia Akan Menghasilkan Angka Yang Sama Harap Nya Kesimpulan Itu Sama Tapi Kalau Misalnya Perbandingan Misalnya Metode Ini Lebih Baik Dari Metode Yang Itu Biasanya Agak Aman Karena Kalau Kita Memperbandingkan Biasanya Nanti Siapapun Yang Melakukan Akan Mendapati Kurang Lebih Perbandingan Itu Akan Mendapati Kesimpulan Yang Sama Tapi Kalau Mengeluarkan Angka Itu Agak Saya Agak Nervous Untuk Mengeluarkan Angka Di Kesimpulan Karena Angka Itu Sesuatu Yang Harapannya Telak Kalau Ada Orang Melakukan Perintian Yang Serupa Dengan Metode Yang Sama Itu Menghasilkan Angka Yang Sama Kira Kira Hanya Itu Kerjaan Kita 46 Menit 46 Menit